Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'ufir Wa na'udzubillahiminsururi Aukusina Wa minusayati a'malina Mayyadillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan Abaduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulahu ba'la Amma ba'du Yang pertama-tama Yang paling utama Tak lupa kita panjatkan Kepada Allah SWT Atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Yakni nikmat kesehatan Jasmani maupun rohani Atau nikmat kesempatan Yang mana kita masih bisa merasakan nikmat Dari Allah SWT Salawat Sata Salam Marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Suri Taulah dan kita Imam Mujahidin kita Yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang mana pada hari kiabat nanti Atau hari akhir nanti Kita akan menantikan syafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Amin amin ya rabbal alamin Nabi Muhammad juga Orang yang tahu Orang yang telah Membawakan ajaran Islam dari zamannya jahiliyah Sampai zamannya islam Yang darinya Sembunyi-sembunyi Sampai Terang-menderang Selanjutnya Selanjutnya Duduknya saya sini Akan menyampaikan Kultum Atau kuliah 7 menit Tentang Adab pribadi Seorang santri Yang dikarang oleh Ki Haji Yashim Asyari Apa aja itu Adab-adabnya Yang pertama Santri itu harus Mencucikan jiwa Maksudnya Jika seorang Santri Belum mencucikan jiwanya Ia masih Berbuat maksiat Atau Sering mencuri Hatinya belum bersih Maka Itu akan Menculitkan Ilmu itu Masuk Ke hatinya Atau Kolbu Atau akarnya Maksiat itu Merupakan Penutup Atau Tamengnya Dari Nur Cahaya ilmu Jika Seorang Penutup ilmu Sudah Mencucikan jiwanya Maka Nur Atau cahaya ilmunya Itu Akan masuk Cahaya ilmu Itu Misalnya Cahaya 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 warnanya Putih Sedangkan Maksiat Itu gelap Gulita Maka dari itu Seorang santri Harus Mencucikan jiwanya Agar ilmunya Mudah masuk Selanjutnya Yang kedua Santri itu Harus mencari ilmu Semata-mata Karena Allah Karena kenapa Kalau kita mencari Seorang penutup ilmu Harus semata-mata Karena Allah Jika seorang ilmu Tidak semata-mata Karena Allah Bisa jadi Ia Sudah menutup ilmu Sudah Peringkat tertinggi Pintar Cerdas Tapi ia malah Sombong Nah itu yang salah Jika Mencari ilmu Tanpa Semata-mata Karena Allah Maka Sama asal Itu Dia tidak ada ilmu Karena Ia Bisa jadi Sombong Ngeria Jika seorang santri Sudah mencari ilmu Semata-mata Karena Allah Maka ia tidak akan Pernah lagi Sombong Ria Ataupun Sebagainya Misalnya Temannya Masih Surat Jus 30 Hapalannya Ia Sudah Surat Sudah Jus Misalnya Jus 28 Ia Sombong Nah itu Berarti dia belum Mencari ilmu Semata-mata Karena Allah Selanjutnya Yang ketiga Hendaknya Menggunakan Masa muda Untuk Menutut ilmu Yang farduain Karena kenapa Seorang Anak Muda Atau Belum tua Ia Masih bisa Mudah Dalam Mempelajari Ilmu-ilmu Farduain Farduain itu Misalnya Ilmu-ilmu fikir Akidah Dakuran Hadis Itu misalnya Nah itu Akan mudah Jika di waktu muda Jika kalau sudah di waktu tua Ia akan susah Untuk Misalnya Mengaji yang benar Atau Menggunakan ilmu Tajwid yang benar Nah itu akan Akan sulit Jika sudah Masih muda Itu akan mudah Dia Untuk Mempelajarinya Soalnya otaknya Masih fresh Tidak Ada Pikiran-pikiran Yang lain Selanjutnya Yang kelima Yang keempat Menerima Makanan Atau pakaian Yang diberikan Kepada guru Maupun orang tua Agar ilmu itu Mudah masuk Apa maksudnya Misalnya Di pondok Kita itu Tidak boleh Memilih-milih Makanan Atau Kita itu Ingin Seenaknya Kayak di rumah Harus makan Misalnya Harus makan Ayam Rendang Ataupun Makan-makanan Yang enak Sesuai Seleranya Atau nafsunya Sendiri Dan juga Pakaian Pakaian ini Misalnya Kita harus Mengikuti Hawa nafsunya Sendiri Untuk Pakaian-pakaian Yang bagus Pakaian-pakaian Bagus Semuanya Sendiri Ataupun Barang-barang Yang Dia inginkan Di pondok Misalnya Itu Itu akan Sulit Mudah Ilmu Masuk Akan Sulit Ilmu Ilmunya Masuk Ke Kolbunya Atau Akalnya Seorang Penutut ilmu Yang ingin Dalam Kemewahan Semisalnya Harus Pakaian Benar Bagus Fasilitasnya Bagus Dan harus VVIP Maka Kata Imam Shafi Ia Tidak Akan Bahagia Ilmu Juga Ditambah Ilmu Juga Tidak Akan Sulit Masuknya Selanjutnya Yang kelima Wajib Pandai Membagi Waktu Seorang Yang cerdas Itu Harus Pandai Membagi Waktu Ia Pandai Waktunya Untuk Belajar Yang benar Misalnya Jika ada Waktu Bermain Ia Bermain Tidak Akan Pernah Bermain Di Waktu Belajar Dan Ia Pasti Seorang Yang penutut Ilmu Itu Akan Membagi Waktu Waktu Yang mana Jika Waktu Luang Untuk Belajar Untuk Menutup ilmu Yang serius Misalnya Untuk Persiapan Ujian Tasmi Minggu depannya Nah Ia Selalu Jika ada Waktu kosong Atau Waktu merujak Ia Serius Benar Sampai Matang Maksudnya Matang Itu Sampai Benar Benar Hafal Menempel Di Otak Selanjutnya Kenam Makan Dan Minuman Makan Dan Minum Itu Sedikit Karena Bisa Membuat Belajar Itu Atau Beribadah Itu Perutnya Berat Maka Membuat Ngantuk Itu Juga Bisa Membuat Penyakit Nah Maksudnya Apa Makanan Itu Bisa Membuat Perut Kita Membuat Misalnya Membuat Perut Kita Berat Dan Ketika Kita Menutup Ilmu Kita Akan Susah Terhambat Karena Makanan Tersebut Bisa Jadi Kita Akan Mengantuk Ketika Dalam Menutup Ilmu Karena Banyak Makan Minum Juga Seperti Itu Saat Peribadah Juga Nah Saat Beribadah Juga Bisa Membuat Kita Tidak Fokus Tidak Khusuk Hati-hati Apa Itu Waro Berhati-hati Ya Yang Ketujuh Maksudnya Itu Waro Hati-hati Itu Mendekati Juga Dengan Subhat Apa Itu Subhat Perkara Yang Tidak Jelas Antara Halal Dan Haram Misalnya Kita Nemu Pena Nah Itu Itu Kita Ini punya Siapa Misalnya Ragu-ragu Gitu Nah Mending Kita Nggak usah Ngambil Biar Terutama Duit Walaupun Duitnya Seribu Maka Jika Kita Umumkan Sudah Tidak Ada Lagi Maka Mendingan Kita Masukkan Kotak Inva Bisa Di Masjid Ataupun Dimana Saja Yang Mending Ada Kotak Inva Bisa Juga Pakaian Pakaian Juga Kalau Kita Belum Tahu Mendingan Kita Tanya Ke Semua Misalnya Di Pondok Kita Tanya Ke Semua Santri Punya Siapa Kalau Tidak Jelas Maka Mendingan Kita Kasih Tahu Ke Atasannya Selanjutnya Yang Kelapan Menggunakan Makanan Yang Sehat Nah Menggunakan Makanan Sehat Ini Kita Seharusnya Sebagai Penutut Penutut Ilmu Itu Memakan Makan Makan Yang Sehat Jika Tidak Sehat Maka Akan Membuat Otak Kita Bebal Sulit Untuk Memasuki Ilmunya Tidak Mudah Maka Dari Itu Kita Kita harus Makan 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 Yang Sehat Makan 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 Yang Sehat Juga Bisa Membuat Kita Pintar Jika Makan Makan Yang Tidak Sehat Bisa Membuat Kita Tidak Pintar Maka Dari Itu Kita Harus Memakan Atau Meminum Yang Sehat Yang Selanjutnya Sembilan Meminimulisir Tidur Maksudnya Apa Ini Maksudnya Kita Harus Tidak Memperbanyak Tidur Pandai Membagi Waktu Tidur Jika Memperbanyak Tidur Maka Itu Akan Mesulitkan Juga Ilmu Itu Masuk Waktu Waktu Tidur Juga Itu Ada Sendiri Tidak Asal Asalan Waktu Subuh Sebenarnya Itu Tidak Boleh Tidur Dan Habis Maghrib Juga Tidak Boleh Tidur Disunakan Oleh Rasulullah Sesalan Tidur Itu Sebelum Zuhur Sebelum Zuhur Antara Jam Sebelas Sampai Sebelum Azan Itulah Nah Itu Sunnah Rasulullah Habis Zuhur Juga Boleh Tidur Jangan Habis Maghrib Tidur Itu Yang Tidak Diperbolehkan Habis Subuh Juga Kita Tidak Tidak Boleh Tidur Yang Benar Adalah Habis Isya Baru Boleh Tidur Selanjutnya Meninggalkan Pergaulan Yang Tidak Benar Maksud Ini Kita Jika Menutut Ilmu Kita Menutut Ilmu Dalam Menutut Ilmu Kita Malah Bertema Dengan Orang-orang Yang Tidak Benar Maka Kita Orang-orang Tidak Benar Itu Termasuk Orang-orang Yang Sering-sering Nakal Yang Belum Bersih Hatinya Masih Bermaksiat Nah Itu Kita Jauhkan Agar Kita Mudah Masuk Jika Kita Tidak Meninggalkan Pergaulan Yang Tidak Benar Itu Kita Mudah Masuk Tapi Kita Harus Berteman Dengan Orang-orang Yang Benar Orang Yang Selalu Mengajak Kebaikan Orang-orang Yang Selalu Berbuat Baik Amal Soleh Membantu Orang Misalnya Al-ilmu Bitta'anlum Walbarakah Bilkhidmah Yang Artinya Ilmu Didapat Dengan Belajar Keberkahan Ilmu Didapat Karena Berkhidmat Apa Maksudnya Ilmu Ilmu Itu Didapat Dengan Belajar Jika Kita Tidak Menuntut Ilmu Maka Kita Tidak Akan Mendapatkan Ilmu Tersebut Keberkahan Ilmu Itu Didapat Karena Berkhidmat Apa Itu Keberkahan Keberkahan Ilmu Yang Berkah Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Walaupun Ia Dipondok Disuruh Oleh Ustadznya Itu Hanya Menyapu Masjid Atau Hanya Membantu Saja Itu Tapi Kalau Gurunya Ridho Dia Maka Pas Dia Pas Dia Libur Atau Dia Pulang Ke Tempat Asalnya Itu Dia Mendapatkan Ilmu Walaupun Dia Tidak Belajar Nah Keberkahan Ilmu Didapat Juga Karena Berkhidmat Apa Berkhidmat Mengabdi Selanjutnya Berkhidmat Itu Ada Tiga Ada Tiga Macam Dengan Jiwa Apa Maksudnya Dengan Jiwa Maksudnya Dengan Fisik Contoh Memakaikan Sandal Gurunya Sebelum Ia Misalnya Ingin Ke Masjid Kita Siapkan Dulu Sandalnya Nah Nah Atau Mencuci 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 Sandalnya Misalnya Sandalnya Gurunya Lagi kotor Kita Cuci Nah Itu Juga Termasuk Membantu Urusan Dapur Dan Juga Membersihkan Rumah Guru Juga Itu Bisa Kita Kita Itu Membantu Guru Kita Misalnya Guru Kita Itu Lagi Sakit Kita Membantu Memasaki Makanannya Itu Bisa Juga Atau Barang-barang Guru Itu Lagi Berantakan Kita Rapihkan Itu Juga Termasuk Memijitkan Guru Misalnya Guru Kita Lagi Kecapean Karena Sudah Mengajari Kita Misalnya Kita Pijitkan Saja Itu Juga Termasuk Dengan Berkhidmat Itu Bisa Guru Ridho Maka Dengan Ridho Guru Allah Juga Ridho Maka Ilmu Kita Mudah Masuk Ilmu Dari Guru Mudah Masuk Ke Kita Yang Kedua Dengan Harta Apa Maksudnya Seorang Santri Memberikan Bantuan Bantuan Kepada Guru Contohnya Misalnya Bondok Atau Sekolahnya Sedang Dibangun Maka Kita Bisa Membantunya Dananya Agar Lebih Cepat Sesanya Itu Juga Misalnya Dengan Harta Selanjutnya Dengan Doa Apa Maksudnya Santri Mendoakan Gurunya Contoh Gurunya Semoga Panjang Umur Mendapatkan Rezeki Yang Lancar Dan Lain Lain Imam Ahmad Berkata Beliau Mendoakan Gurunya Yang Bernama Imam Syafi'i Setiap Solatnya Selama 40 Tahun Bayangin 40 Tahun Imam Ahmad Berdoa Ya Allah Ampunilah Dosa Hamba Guru Dosa Hamba Yang Hambanya Maksudnya Dosanya Imam Ahmad Dan Guruku Imam Syafi'i Sampai 40 Tahun Selesai Sebelum Solat Sampai Setelah Solatnya Dengan Doa Juga Kita Bisa Misalnya Guru Kita Lagi Kesusahan Nah Kita Bantu Dengan Doa Juga Bisa Rezeki Misalnya Rezeki Guru Juga Belum Lancar Kita Doakan Juga Bisa Mungkin Ini Saja Yang Hanya Bisa Saya Sampaikan Bila Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Kepada Allah Saya Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh